Tia Ariestia Memang udah gatel banget Usia kehamilan aku sekarang Masuk 6 bulan Tapi kayaknya memang Aku takut ke depannya pas lagi gak bisa Jalan-jalan segala macem karena kan memang Harus banyak istirahat jadi aku sekarang Mutusin yaudah deh kalau gitu kita beli perlengkapannya Sekarang aja gitu walaupun nih ayahnya juga gak ikut Nanti kita telfonan sama ayahnya Yuk langsung aja kita lihat nih Oh gemes ya Aduh si kumis Kebetulan memang Anak aku laki-laki jadi Kayaknya lucu Mbak aku mau dong yang ini tapi yang ukuran yang baru lahir aja Yang 3 bulan ya Enggak ini kan aku pilih yang 0 sampai 3 bulan Memang cuman Gak mau terlalu banyak juga karena kan Perkembangan baby itu cepat Jadi sayang nanti kalau kepakainya cuman Satu kali dua kali pake kan gitu Lebih baik kan Kepakainya lumayan agak lama gitu Bang bayi Gak mau nyamper nih Gak mau nyamper Oh lucu banget astaga Oh cuynya ya ampun Disini ya dedek Disini dedek Muat gak dek Muat ya Hai ini ada ayah tuh Say halo ya Lagi di Lombok Lagi liburan ya Kok hitam Ya aku itu loh ya Liat gendongan baby bisa dari newborn Nanti ayah yang gendong ya Mau cobain gak Mau liat gak Ada dua warna Ini satu Satu warna Nih bentar Aku kasih liat Nih ya Warnanya keliatan gak Cara pakenya gimana mbak Ini gini ya Itu Aku bisa nih Iya aku bisa Ini ya 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 Kembalik ya Kembalik ya Maaf ya Gak perlu Usai memilih beberapa pakaian Dan gendongan bayi Tia langsung memurus stroller Yang dianggap sebagai salah satu item Yang dirasa cukup penting Wanita berusia 30 tahun Ini pun rela mengeluarkan Uang yang cukup banyak Demi membeli perlengkapan Untuk sang buah hati Ini Ini kan Gak bisa untuk Newborn ya Kalau yang ini Pakai peramnya Pakai ini Bisa ditukar Iya bisa Coba-coba mbak Iya pasti ya Yang namanya Hanat Zaman sekarang Gak ada yang Murah Kalau menurut aku Cuman ya harus Kita harus pintar-pintar juga Tapi Tapi gak Mesti gimana-gimana juga Karena kan memang nanti Bisa turun juga ke adeknya Kayak gitu Kayak gitu juga Ada juga Sekarang lagi trend Free love Kalau memang udah gak kepake lagi Kan bisa dijual lagi Gitu sih Yang penting masih bagus Kayak gitu-gitu sih Ini nanti kalau misalnya Di Apa Eskalator gitu Dalam keadaan kayak gini Ini gak Ini kan Aman kan Aman ya Takutnya ini merosot gitu Enggak Enggak Pasti ya Walaupun perlengkapan untuk buah hatinya telah terpenuhi Namun Tia merasa jika tugasnya belum selesai Dikarenakan dirinya saat ini harus mempersiapkan mental Jelang persalinannya nanti Insya Allah kalau untuk mental persalinan Ya Harus siap ya gitu Secara mental Terus Apapun proses yang akan Aku jalani nanti Insya Allah Kan siap gitu Karena kan Memang dari sekarang Persiapannya lebih ke normal kan ya Gitu Kayak Yoga Olahraga renang Segala macem Terus juga baca-baca juga Gimana Belum sih Mau kesenam hamil juga Yang berdua Sama suami juga Gitu Cuma nanti Gak menutup kemungkinan Kan ada kemungkinan juga Untuk Operasi sesar juga Gitu Tapi kan Kita usaha dulu Semaksimal mungkin Berjuang dulu Supaya bisa normal Nanti kalau Memang harus sesar ya Itu juga harus dipersiapkan mentalnya Karena kan Mental itu gak cuma disiapkan Untuk prosesnya normal aja Tapi sesar juga Kita harus siap juga Oke good people Makasih udah nemenin aku Tadi aku udah Dapat Baju Buat babynya Terus udah gitu Dapat juga gendongan bayi Yang bisa dari Newborn Terus abis itu Stroller Lengkap dengan car seatnya Kalau menurut aku sih Yang basic-basic Udah lengkap ya Tinggal nanti Kalau memang ada kurang-kurang Ntar tinggal tambahin Yang penting Ingat kata Pengalaman Ibu-ibu pengalaman sebelumnya Jangan nafsu Kalau misalnya Belanja Karena kan Sayang Kalau sampai gak kepake Jadi belanja Sesuai dengan kebutuhan Apa yang dibutuhin Kalau memang kurang Belanja lagi Karena nanti anak cepat gede Sayang kalau gak kepake Sayang uangnya Thank you Thank you good people Bye Aku mau bayar dulu Dadah Ibu-ibu pengalaman sebelumnya And you'll be Ibu-ibu pengalaman sebelumnya Ibu-ibu pengalaman sebelumnya Ibu-ibu pengalaman sebelumnya